Sausnya itu sebetulnya mudah sekali ya, disini tinggal kita panaskan minyak secukupnya. Pemirsa saya masih ditemani oleh The Beautiful Chute. Chute tadi seru ya kita udah lihat pembuatan kerupuk khas Bangka. Nah sekarang kita mau masakan khas Bangka juga namanya Salada. Salada kalau disini ya? Salada Bangka atau saya bilangnya Salad Bangka. Nah sebetulnya selada bangka ini ada kuahnya itu bisa dua jenis ya Chute ya? Iya bisa dua jenis. Jadi ada yang apa aja nih? Ini ada yang kacang terus sama yang saus. Oh itu ya, ada yang saus. Nah kali ini kita bikin yang bumbu kacang ya pemirsa ya. Jadi sekarang kita bikin untuk bumbu kacangnya terlebih dahulu. Nah disini ada ebi udang kering mungkin Chute bisa bantu dicincang kali ya? Chute bisa masak gak sih? Bisa Mbak. Bisa ya? Iya. Nah ini dicincang aja kurang lebih satu sendok makan. Jadi kita bikin sausnya dulu. Sausnya itu sebetulnya mudah sekali ya, disini tinggal kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis terasi. Ini yang sudah dibakar kita masukkan. Ya. Jadi sebetulnya masakan bangka itu memang banyak sekali pakai terasi. Juga memang ada resep yang gak pakai terasi ya. Itu ada juga. Ini kita pilih yang pakai terasi biar dia lebih gimana ya? Lebih wangi. Terasi sama kita kasih bawang putih ya. Bawang putih kurang lebih setengah sendok makan. Masuk aja. Ini sama ebi. Ebbi nya masuk ya Chute ya. Just like this. Tuh kita masukkan. Sama mungkin gula jawa sedikit Chute biar kita sisir. Nanti ada manisnya juga. Kalau saus kacang itu kan biasanya cukup terasa manis. Masuk lagi. Lagi. Kayak ini kita tumis dulu ya. Sampai dia mulai harum. Tapi jangan sampai gosong. Baru kita masukkan sekarang kacangnya. Ini kacang yang sudah dihaluskan. Kurang lebih satu cup. Tuh kacangnya yang sudah disangrai terlebih dahulu dihaluskan. Terus kita kasih air ya. Jadi pokoknya dia seperti saus kacang biasa. Kita kasih gula jawanya juga secukupnya. Sama garam. Kita tumis sebentar. Chute kamu suka pedas enggak? Oh kebetulan aku enggak suka pedas. Enggak suka ya? Ya sedikit aja ya satu sendok teh ya. Jadi enggak terlalu spicy tapi ada sedikit zinc. Terus cerita dong Chute kalau di bangka ini tempat wisatanya apa aja? Itu ada pantai pasir padi. Oh iya pantai pasir padi terus? Lantai Tanjung Bunga juga. Di sana ada ya batu-batuan yang bisa tempat santai. Rekreasi keluarga. Biasanya orang kalau ke pantai di sini ngapain aja biasanya? Ada outbound. Oh iya? Berenang, main, kumpul. Iya. Very cool. Soalnya kita pantai loh. Oke Chute biasanya aku kan kalau saus kacang itu suka ada manisnya, ada asinnya. Terus ada sedikit asemnya ya. Kita kasih sedikit cukup. Biar dia rasanya balance. Soalnya kalau untuk salad itu kalau enggak ada asemnya kayaknya kurang gimana gitu ya. Ini kita aduk. Nah sampai kekentalan yang kita mau. Oke you can taste. Kita cobain dulu. Kalau apa yang terang. Ternyata manisnya sedikit lagi ya. Iya. Jadi gula dikit lagi. That's right. Nah kita tambahin sedikit lagi ya. Kedusnya. Sama mungkin gulanya sedikit lagi ya. Iya. So jadi kalau gula jawa di sini apa dipanggilnya? Gula kabung. Gula kabung? Iya gula kabung. Kok dibilang gula kabung ya? Iya suara banget. Oke ini sausnya udah hampir matang. Pemirsa jangan kemana-mana. We're going to take a break when we come back. Nanti kita bikin kita selesain saladnya ya.